Situasi di Timur Tengah membalas setelah Israel dituduh sebagai dalang pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Pemerintah Inggris pun akini dikabarkan telah mengirim sejumlah personel militer pembahan ke Timur Tengah. Dikuti dari tribunews.com, pengiriman pasukan dilakukan untuk memperkuat basis militer operasi perdagangan maritim Kerajaan Inggris. Pasalnya salah satu kapal yang berlayar sejauh 170 mil laut barat daya dari pelabuhan Aden di Yaman melaporkan adanya bahaya. Tadi sebutkan berapa banyak pasukan yang dikirim ke wilayah Timur Tengah. Namun, Menteri Pertahanan Inggris John Haley membenarkan adanya pengiriman pasukan ini. John menyebut pengiriman pasukan dilakukan sebagai bentuk komitmen Inggris kepada Israel. Terlebih, keduanya telah sepakat untuk membahas kerjasama militer dengan tujuan melindungi Israel dari ancaman Iran dan kelompok militan pro-Tehran. Sebelumnya, Amerika Serikat dilaporkan telah lebih dulu mengirimkan 4.000 pasukan marinir. Selain itu, merahkan 12 kapal perang ke Timur Tengah, Teluk Persia, dan Laut Mediterania. Salah satu kapal yang dikirim tersebut merupakan kapal perusak yang ditempatkan di Teluk Persia. Langkah ini dilakukan Amerika untuk melindungi pertahanan Tel Aviv pasca Iran mengancam agar melakukan serangan balasan lantaran Israel. Langkah Amerika Serikat langsung dikecam oleh Iran. Iran dimungkinkan menggunakan ruklir mereka menghancurkan Israel dan sekutunya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.